So prefer yang mana bang? Gua sih prefer yang tengah bro yang high and dry dibanding yang kanan Yo what's up brother, welcome back with your boy, Alexei disini dan pada kesempatan kali ini Gua bakal bahas bagaimana cara setting emblem untuk hero brody Oke, kita langsung aja ke inti videonya Untuk hero brody temen-temen, kalian bisa dijadikan sebagai hyper carry Ataupun sebagai side lane Side lane itu adalah yang di god lane ya temen-temen Jadi bebas kalian mau main hyper carry atau main side lane Tapi settingan emblemnya itu cukup berbeda ya temen-temen Kita bahas dulu yang emblem brody untuk hyper carry Nah untuk hyper carry temen-temen, gua sangat merekomendasikan kalian Pake satu emblem aja, yaitu emblem assassin Settingannya kayak bagaimana? Settingannya kayak begini Kita bahas dulu ya pertama-tama Ada yang bravery, physical attack Ada juga yang cooldown Ada juga yang agility Ambil yang mana bang? Ambil yang agility 33-nya Kenapa ambil agility 33? Karena kan kalian ini hyper carry nih Hyper carry itu pake retribution Dan kalo kita pake retribution, kita tuh gak punya skill buat kabur Dan agility ini tuh membantu kita banget buat kita kabur Dan juga buat ngejar musuh Jadi sebagai hyper carry, kita bisa pake agility Biar lebih gampang buat kabur, lebih gampang buat nyamperin musuh Kayak begitu ya temen-temen Tapi kalo kalian udah pede nih sama diri kalian sendiri Dan ngerasa, udahlah gua gak butuh damage yang lebih sakit gitu kan Yaudah, kalian kalo mau damage yang lebih sakit Ambil aja yang bravery 33-nya Tapi kalo gua pribadi, kalo main brody hyper Gua pake yang agility 33-nya Terus di baris kedua Kita bahas dulu ada penetration Ada juga yang critical tense Ada juga yang spell farm Yang mana bang yang harus gua ambil Nah buat dodgy hyper carry Gua sangat merekomendasikan si pack yang paling kiri bro Paling kiri ini biar kalian damage-nya lebih sakit lagi 33-nya disini temen-temen Lalu di baris ketiga Ada yang bounty hunter Ada juga yang hack and dry Ada juga yang killing spree Nah kalo main hyper carry Udah pasti ya temen-temen Ambil yang killing spree aja Gak usah yang aneh-aneh deh Kalian boleh ambil yang hack and dry Kalo memang yang killing spree-nya belum kebuka Tapi kalo udah kebuka Ambil aja yang killing spree Karena ini adalah emblem yang paling enak Buat hyper carry Kayak gitu ya Oke jadi ini adalah emblem buat hyper carry Abis ini gua bakal bahas Emblem untuk yang di side lane Ataupun di god lane Nah buat brody ini sendiri Kalian buat di side lane itu Bisa pake emblem assassin Ataupun emblem marksman Dua-duanya bagus Tapi gua bakal bahas satu persatu Kita bahas dulu yang emblem assassin Buat di side lane temen-temen Ataupun di god lane Karena kalian itu kan cuma Diem-diem doang Darang banget buat ngerom Apalagi kalian main di god lane nih God lane itu biasanya nungguin timnya dateng Buat ngeroming Ataupun ngebantuin kalian Nah Biasanya kita kan lebih sering buy one nih Kita perlu damage yang lebih sakit Dibanding Kabur lebih cepet Maka dari itu Kita bisa ambil bravery Tiga-tiganya Kayak begini Biar lebih sakit Pas kita buy one Di bawah Ataupun di atas Tergantung god lane-nya dimana Nah nanti buat kita kabur Kita bisa pake spell Kayak sprint Flicker Ataupun purify Purify ya purify ya Purify ya purify Purify Jadi kita gak perlu ambil Angelity Tapi temen-temen Kalo kalian mau main lebih rusuh Misalnya kayak abis nge-clear Langsung ngerusuh ke jungle musuh Terus ngerusuh ke tengah Itu boleh juga temen-temen Kalian gak usah ambil yang bravery Ambil aja Angelity tiga-tiganya Jadi sesuai lagi Sama cara main kalian Kalo mau ngerusuh Ambil yang paling kanan Kalo mau main stay di lane Mau diem aja di lane Buy one terus-terusan Ambil aja yang paling kiri Kayak gitu ya Terus di baris kedua Ada penetration Ada juga yang Blood risk Ada juga yang fatal Yang mana bang yang harus diambil Sama temen-temen Sama yang sebelumnya Kita ambil aja yang Invasion Biar lebih sakit Pas lawan musuhnya Kita boleh juga sih Ambil spell farm Tapi sebenernya spell farm ini Efeknya gak terlalu perasa lah Soalnya brody ini Yang bisa ada spell farmnya itu Cuma skill satunya doang Sama skill ulti juga ada Tapi memang kurang begitu Berasa lah Kalo 5% Spell farm ini bakal kerasa Ketika nanti kalian Beli blood last axe Jadi kalo kalian nanti Mau ada efek spell farmnya Ya beli aja Item blood last axe Gak usah pake di emblem Jadi kita ambil Yang paling kiri aja Temen-temen Terus di baris ketiga Yang mana bang yang harus diambil Kalian bisa ambil yang tengah Ataupun yang kanan Karena gue lebih suka Buy one di bawah Dan gue pengen Damage yang lebih sakit Maka dari itu Gue ambil yang High and dry Biar lebih sakit Damage gue Ke musuhnya Buat di late game Memang lebih enak Yang killing spree Karena kalian bakal dapet Tambahan darah Dan juga tambahan movement speed Ketika kalian ngekill Team musuhnya So prefer yang mana bang Gue sih prefer yang tengah bro Yang high and dry Dibanding yang kanan Tapi kalo kalian mau Ambil yang kanan juga Ya gak masalah juga bro Gitu ya Sekarang kita bahas Yang emblem Marksman nya sendiri ya Temen-temen Kita reset dulu Ada yang bravery Physical attack Ada juga yang Great Physical life steal Ada juga yang critical change Nah buat brodie sendiri Temen-temen Sebenernya Lifestyle ini Sama yang Critical change ini Itu gak terlalu ini sih ya Gak terlalu Gede banget pengaruhnya Tapi kalo kalian mau ambil Juga boleh Jadi Buat berita pertama Kalian bisa ambil Tiga-tiganya bebas Tapi gue saranin Kalo kalian mau ambil Salah satu Ya penuhin aja bro Misalnya kalian mau ambil Yang physical attack Dipenuhin aja Terus mau ambil yang Physical life steal Dipenuhin aja Terus mau ambil yang critical change Dipenuhin aja Bang boleh di split gak Di split sebenernya boleh Tapi Permasalahan itu Nanti gak kerasa temen-temen Misalnya di split nih Kalian split Kalian lihat nih Physical life stealnya Cuma satu setengah persen Itu gak bakal kerasa bro Jadi kayak Ngemukul Ngemukul Demik kita Misalnya seratus nih Mukul Sepersennya itu Cuma sekitar 1,5 doang Nambah darahnya Jadi bener-bener gak kerasa Jadi kalau kalian mau Ambil salah satu Ya dipenuhin aja bro Penuhin tiga-tiganya Biar efeknya Lebih dalam lagi Kalau lu prefer yang mana bang Kalau gue sih pribadi Lebih suka ambil yang kiri Biar lebih sakit ya temen-temen Terus di baris kedua Ada yang critical damage Ada yang cooldown Ada juga yang attack speed Kalau gue sih Main brody temen-temen Ambil yang attack speed Biar lebih cepat Kebetulan Attack speed brody ini kan Kalau kalian tau ya Itu Nge-cashnya lama banget tuh Nge-cashnya Eng-bem 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 Cukup lama kan Karena cukup lama Attack speed ini tuh Bakal ngebantu Supaya kalian lebih cepat lagi Dalam mukulnya gitu Ambil yang cooldown Bisa gak bang Bisa-bisa aja Cuma kalau cooldown tuh Kurang begitu worth it sih Karena Brody ini sendiri Cooldownnya itu udah cukup cepat Jadi sebenernya Gak usah ambil cooldown Juga gak masalah Terus critical damage Boleh diambil Gak bang Boleh aja Critical damage diambil Tapi pastiin Kalian beli juga Yang namanya critical change Kalau kalian gak beli critical change Percuma bro Kalian ambil critical damage Jadi hasilnya gak bakal maksimal Kalau kalian gak ambil critical change Kayak begitu ya Terus di baris ketiga Ada yang Weapon Master Ada juga yang Wiktor Finder Dan ada juga yang Electro Flash Yang mana bang Yang harus gue ambil Kalau buat di baris ketiga Temen-temen Udah pasti Ambil yang kiri Weapon Master Kalau gak ambil yang kanan Antara dua itu aja ya Temen-temen Kalau kalian mau ada Efek slow-slownya Dari basic attack kalian Kalian bisa ambil yang paling kanan Kalau kalian mau ada Efek lebih sakit Dari item kalian Kalian bisa ambil yang paling kiri Jadi sesuaiin lagi Sama cara main kalian BTW bang Kan gue liat di Youtube-youtube Liat di turnamen-turnamen Ada Brody support Ada Brody tank Itu menurut lo gimana Gini bro Jadi semua hero itu Sebenernya bisa dijadiin tank Bisa dijadiin support Bisa dijadiin sideline Bisa dijadiin hyper carry Tapi memang Itu lebih bagus Brody itu Sebagai hyper carry Kalau gak sebagai sideline Sebagai tank Sama support juga bagus Cuman memang Ada banyak hero lagi Yang lebih berguna Sebagai tank Ataupun support Dibanding hero Brody ini Kayak begitu ya brother Penjelasan gue Oke jadi Gini aja sebenernya Yang mau gue share Buat kalian Kalau kalian masih ada pertanyaan Bisa tanya di kolom komentar Jangan lupa di like Subscribe Sama di share ya temen-temen Oke Bye-bye